Pemiksa Anda yang sering jajan di rumah makan waspadalah. Daging celeng dijual di rumah makan di sekitar wilayah penyuasin. Pelaku mengelabuhi pembeli menyebut daging celeng sebagai daging rusa. Barang bukti potongan bagian kepala dan daging babi hutan atau celeng siap edar disita polisi dari dua pelaku penjual. Keduanya mengaku mengelabuhi pembeli dengan menyebut daging celeng sebagai daging rusa. Kedua pelaku menjual daging celeng tersebut di sejumlah rumah makan di sekitar wilayah Kabupaten Banyu Asin. Datu 17 kg, terus yang terakhir 30 kg. Kemana-mana? Sambal edutulah, Pak. Kemana-mana? Tidak tahu, pokoknya kirim sambal edutulah tidak tahu dari jual kemana, Pak. Tersangka Dedi dan tersangka Febriyansa menjual daging babi ini kepada saudara E dengan mengelabuhi saudara E mengatakan bahwa daging ini adalah daging rusa. Kedua pelaku di jelat undang-undang pelindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Pahlebi melaporkan.